Pertama tentu kita tetap bersyukur karena kita hari menyelesaikan pertandingan dengan selamat dari kedua tim, gak ada yang cedera serius dan selamat buat Bali untuk hasil tiga poin hari ini. Pertandingan yang kita lihat sama-sama sulit dan menarik tapi itu enggak cukup untuk kami yang bisa mendapatkan poin hari ini kita sudah berusaha tadi beberapa opsi-opsi kita lakukan dalam pergantian pemain dan memang ada yang efektif tapi ada juga yang berjalan kurang efektif dan saya ambil alih tanggung jawab itu tentunya dan hanya sekali lagi saya akan terus berusaha untuk mengingatkan kepada semua pemain tentunya untuk di pertandingan kedepannya tidak lagi mengulang beberapa momen yang harusnya tidak terjadi itu saja saya lagi saya ambil alih tanggung jawab ini terima kasih Selamat buat Bali kami pemain dari Barito Putra sudah bekerja keras tapi kita belum beruntung pada hari ini kita belum bisa berpulang pulang tiga poin tapi di pertandingan berikutnya kita akan berusaha lagi bisa lebih giat lagi biar kita lebih baik kehidupan lagi terima kasih Iya benar memang sebetulnya kita juga sudah mewaspadai taktik bermain mereka kita udah sampaikan untuk kepada pemain untuk tidak mudah memberi crossbola gitu tapi saya yang terjadi tadi mungkin beberapa mulai hilang konsentrasi dengan menurunnya mungkin kondisi mereka karena memang jujur nggak mudah memanage waktu yang begitu pendek buat kami dibandingkan dengan lawan-lawan yang lain untuk kami bisa ideal sekali membuat apa recovery tapi itu bukan sebuah excuse kali lagi itu hanya kemungkinan tapi saya memang akui bahwa hari ini kita terlalu memberi atau membiarkan beberapa momen mereka lakukan crossing dengan mudah dari dua fling kita Iya yang pasti tadi ya ketika kita punya momentum untuk mengembalikan atau membalikkan keadaan sepatutnya kita juga harus memulai fokus dengan tahapan-tahapan yang sudah kita siapkan mulai dari pertama bermain tadi bagaimana ketika lawan masuk di daerah kita nomor satu ya mereka tidak tidak mudah melewati kita yang kedua tidak mudah untuk memberi crossball kepada pemain-pemain depan mereka dan ini tadi kita memberi ruang banget pada mereka untuk cross penyebabnya tadi kemungkinan saya bilang sedang bahwa mungkin menurunnya kondisi beberapa pemain ya itu jadi sekali lagi nggak ada saya rasa bisa kalau eforia untuk kita sudah pasti lepas dari kesulitan enggak tapi memang kita terlalu mudah membiarkan lawan cross bola dari sektor dua sisi sayap kita tadi ya tentu kita punya waktu banyak ya karena mainnya masih lama tanggal 20 Oktober ya ini libur hampir tiga minggu ya mudah-mudahan ini bisa waktu yang ideal untuk kita mempersiapkan tim ini karena justru kemarin justru kita disulitkan dengan yang tadi saya sampaikan yang empat pertandingan ini semua pertandingan kita menghadapi lawan yang recovery-nya semuanya diunggulkan dua hari mulai dari Semen Padang kemudian kita balik menghadapi Borneo kemarin kemudian hari ini Bali dan hari ini kita main hari apa nih Jumat kan terakhir kita main kemarin hari Senin ya sementara Bali main hari Sabtu jadi dua hari mereka lebih makasih sambil malam Terima kasih.